Tribunas Disperindak pastikan stok bahan pokok di Maluku aman saat Nataru 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan bahan pokok menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 aman. Kepastian tersebut disampaikan langsung Kepala Disperindak Maluku, Yahya Kota di kantor DPD Provinsi Maluku, Jumat 8 Desember 2023. Ia mengatakan untuk stok beras saat Nataru ini berkisar 10 ribu ton yang bisa memenuhi kebutuhan di Maluku bukan hanya pada saat Desember tapi hingga 4 bulan mendatang. Hal yang sama juga bagi stok beras, minyak kelapa dan juga gula pasir. Tak hanya stok bahan pokok, Yahya melanjutkan harga bahan pokok dalam kondisi stabil. Namun ada beberapa peningkatan di sejumlah komoditi dampak dari transportasi dan juga El Nino. Selain itu ada pula kenaikan harga yang signifikan pada komoditi cabai. Ia mengatakan pemerintah terus berupaya untuk memastikan stok bahan pokok terjamin serta harga pasar kembali stabil. Saat ini pemerintah mulai melakukan pengawasan pemantauan ke pasar gerai modern dan juga ke gudang-gudang bahan pokok seperti di Bulog. Untuk harga pasar, Yahya berharap harga cabai dan lainnya bisa kembali stabil. Kemarin ada rapat koordinasi yang dipimpin nasionalnya kembali. Kemudian ditengahkan juga dengan pemantauan ke pasar madika dan pasar madika dan juga kereni teren. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan ke gudang-gudang yang ada di kota kondor maupun di Bulog. Itu dapat dipastikan bahwa ketersediaan bahan pokok, khususnya beras itu berkahan sampai 4.000 ton. Di Bulog itu kurang lebih 10.000 ton. Sementara di data kami, di data perindah yang menggunakan aplikasi takar raya, ketersediaan bahan pokok beras itu kurang lebih 8.000 ton. Belum lagi ditambah dengan daerah-daerah yang telah sepertinya gemulia dan seram. Artinya apa? Khusus untuk beras, tersedia dalam jumlah yang cukup 3-4 bulan ke depan. Untuk komoditi lain, memang terjadi hal yang sama. Dipastikan bahwa tersedia dalam jumlah yang cukup untuk beberapa waktu ke depan. Ada pun harga, semua harga dalam kondisi stabil. Telur misalnya di pasar itu 1.900 per butir. Minyak kita 16-13. Beras, sekitar 16.000-17.000. Memang ada kontraksi yang ada akibat kompensasi dari tahun 14.000 ton. Kecuali cabai rawit. Cabai rawit memang karena kondisi panas yang cukup di dampak rendah, sehingga ketersediaan dari daerah-daerah yang tersebut dengan milia dan seram. Mata itu memang kurang menyebabkan stoknya terbatas, sehingga menyebabkan kenaikan harga tembus di 100.000 ton. Tapi ada upaya dari Dias Perlilak untuk mengkoordinasi dengan teman-teman di pedagang untuk komunikasi datangkan dari Sulawesi Selatan. Tapi karena masa simpan dari cabai... Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.